Pemirsa polisi telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus dugaan penganiayaan Faisal Amir saat berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Sementara keluarga telah melaporkan kasus ini ke Baris Krim Polri 4 Oktober lalu. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan terhadap Faisal Amir, mahasiswa Al-Azhar yang menjadi korban kekerasan saat unjuk rasa di depan gedung DPR 24 September lalu. Polisi berkomitmen untuk mengungkap pelaku penganiayaan yang menyebabkan Faisal luka parah. Faisal Amir, perkembangan terakhir, ibu undanya Faisal. Tadinya awalnya Anda melaporkan ke Baris Krim, lalu terakhir membatalkan niat itu. Mengapa demikian? Karena sudah dijelaskan bahwa ada sebuah tim yang memang terbentuk sejak beberapa saat kejadian peristiwa itu terjadi. Jadi bukan mau dibentuk, sudah dibentuk sejak peristiwa itu terjadi. Unsur di dalamnya ada Baris Krim, Dipropam, kemudian juga ada Ituasum, dan juga Podi Metro Jaya. Diselidiki mengapa peristiwa itu terjadi. Dan sampai sekarang masih terus dalam upaya-upaya penyelidikan. Oleh karenanya, ibu undanya, saudara atau adik kita Faisal juga bisa memahami itu, sambil bagaimana nanti menunggu hasil daripada penyelidikan tim itu. 4 Oktober lalu, Siti Asmah Ratu Agung, Ibu Unda Faisal Amir bersama kuasa hukum mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan kasus yang dialami Faisal saat unjuk rasa di gedung DPR. Mereka meminta Polri mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dialami Faisal. Keluarga Faisal datang membawa sejumlah barang bukti, berupa foto serta laporan kronologi untuk memperkuat laporan. Datang ke Mabes Polri, jadi kita membuat surat dan laporan dan diterima dengan baik dan akan langsung jadi atensi dari Baris Krim sendiri, dari Komisaris Jenderal Polisi Dr. Hidam Ajis dan juga dari bagian Direkturat Tindak Pindahan Umum di Mabes Polri. Yang dirinci itu ya mengenai awal mula kejadian demo sampai terjadinya Faisal ini ditemukan di TKP. Pasal-pasal yang kita laporkan itu penganiayaan, pengeroyokan, dan lebih terlambat penganiayaan beratnya. Sebelumnya, Faisal Amir ditemukan oleh rekan mahasiswa dalam kondisi tak sadarkan diri. Mahasiswa Al-Azhar ini terluka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Akibat luka yang dialaminya, Faisal harus dioperasi untuk menghentikan pendarahan di kepala dan patah tulang pada bahu kanan.